Selamat datang di channel Seskil Channel yang tidak hanya asik, menarik dan pastinya menghibur Tetapi misterius dan penuh teka-teki Masih bersama saya, Theo, di dalam topik misteri Misteri yang akan kita bahas kali ini adalah misteri tentang alien Alien ada atau tidak Terkhusus topik kali ini Akan membahas di dalam peristiwa Roswell Peristiwa Roswell, Roswell itu salah satu tempat di Amerika Serikat Dan disitu pernah ada kejadian yang melibatkan isu-isu rumor-rumor tentang alien Mari kita bahas Ada apa di dalam peristiwa Roswell? Mari kita tilik dari cerita awalnya Cerita bermula pada tahun 1947 Seorang peternak bernama W. W. Mac Dresel dan putranya Vernon sedang bergendara melintasi lahan pertanian mereka Sekitar 128 km barat laut Roswell Kalau tempatnya kalian belum punya bayangan Ketik Roswell di Google Map Dan mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Benda yang diperkirnya Benda yang diperkirakan sebagai UFO Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan barang yang baru ditemukan itu Atau bagaimana mereka mendarat di tanah itu Jadi pada 4 Juli Ia mengumpulkan semua reruntuhan misterius yang bisa ditemukan Pada 7 Juli Dia mengirim semuanya itu ke Roswell Dan memberikannya kepada Sheriff George Wilcox 14 Juni dia menemukan 4 Juli dia mulai mengumpulkan semuanya 7 Juli dia mengirimkan Sheriff Wilcox juga bingung terkait penemuan ini Ia pun menghubungi kolonel Butch Blancard Komandan komposite grup 509 Angkatan Udara Roswell Yang berlokasi di luar kota Blancard yang patuh pada hirarki komando Memutuskan untuk menghubungi atasannya lagi Namanya Jenderal Roger W. Rame Komandan Angkatan Udara ke-8 di Fort Worth, Texas Blancard juga mengirim Mayor Jesse Marcel Seorang perwira intelijen dari pangkalan Untuk menyelidiki temuan tersebut Ditemani dengan Sheriff dan Brazil Marcel kemudian ke situs lain Dan mengumpulkan semua material Ketika mereka mencoba untuk memastikan material yang ditemukan, Marcel memilih untuk membuat Pernyataan publik pada 8 Juli Di sebuah surat kabar Roswell Surat kabar itu adalah surat kabar lokal Roswell Yaitu namanya Daily Record Dengan tajuk utama beritanya adalah RAAF menemukan piring terbang di peternakan Roswell Padang pasir Roswell menjadi terkenal sebagai pusat UFO Semenjak Juli 1947 Saat itu militer AS secara sensasional mengumumkan Dalam sebuah rilis media Bahwa mereka menemukan sisa piring terbang Alien yang jatuh di kawasan tersebut Namun sehari kemudian rilis itu dicabut Mereka menyatakan puing itu berasal dari balon udara Angkatan udara Amerika Serikat yang jatuh Dalam program rahasia yang dikenal sebagai proyek mogul Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan balon ketinggian Kedalam ionosfer Berharap untuk memantau uji nuklir Proyek mogul dilakukan pemerintah AS di Washington DC Dan laboratorium nasional Los Alamos di New Mexico Biasanya balon proyek mogul dikirim ke ketinggian 200 meter dari darat Namun rumor UFO milik alien yang jatuh di peternakan Roswell Terus menyisakan rasa penasaran di muka publik Jadi publik masih menganggap ini adalah sebuah piring terbang milik alien Sementara Angkatan Udara AS yang tadinya mengatakan ini adalah sebuah UFO Kemudian diralat menjadi balon udara Cerita tidak selesai disini Episode selanjutnya melibatkan seorang penyiar radio bernama Heather Wade Seorang pembawa acara radio Midnight in the Desert Mengklaim memiliki sebuah dokumen penting dari US Defense Intelligence Agency atau DIA Isi dokumen berlabel Ultra Top Secret Dan itu berkaitan dengan dugaan jatuhnya pesawat UFO yang berisi alien Termasuk di dalamnya adalah misteri Roswell Wade mengklaim Ia mendapatkan dokumen itu dari sumber yang sahih dan valid Perempuan itu lantas memberikan temuannya kepada ahli nuklir bernama Stanton Friedman Yang mempercayai teori Roswell itu juga Dokumen yang dimiliki Wade berjumlah 47 halaman dan tidak bertanggal Termasuk 6 halaman tentang insiden Roswell Dokumen itu secara detail mengungkapkan bagaimana sebuah UFO jatuh pada 2 atau 3 Juli 1947 Juga tertulis 4 tubuh alien yang hancur ditemukan 2 mil dari bangkai pesawat 2 minggu kemudian Dokumen itu mengkonfirmasi bahwa militer Amerika Serikat memang membuat rilis media tentang UFO Tanpa persetujuan pejabat senior di Pentagon Mereka kemudian menarik dan membuat fabrikasi isu soal balon udara Laporan dalam dokumen itu menulis Laporannya tertulis demikian Pengintaian udara menemukan bahwa 4 makhluk mirip manusia kecil rupanya telah dikeluarkan dari pesawat pada titik tertentu sebelum meledak Dan dilanjutkan Benda telah jatuh ke bumi setidaknya 2 mil sebelah timur lokasi kecelakaan di mana reruntuhan itu berada Semua dari keempat anggota awak asing tewas dan tubuh mereka telah terdekomposisi Terima kasih telah menonton Cerita tidak selesai sampai disini Cerita masih berlanjut dengan agensi CIA turut ambil bagian disini Pada peringatan 65 tahun insiden Roswell seorang agensi Buka mulut terkait itu Sekaligus menguak laporan rahasia CIA Case Brandon Nama agen yang telah 35 tahun mengadir di CIA menyebut Informasi soal Roswell tersembunyi di lemari besi rahasia di kantor pusat CIA di Longley Namun ia tidak mau mengungkapkan secara rinci apa yang ada di dalam kota itu Namun itu bukan balon udara yang benar adalah laporan pertama Dalam kurung soal UFO kata Brandon Tanda kurungnya ini merupakan editan dari sang pemberitanya Itu adalah pesawat yang bukan berasal dari planet ini Juga jasad-jasad yang ada di dalamnya benar sesuai dugaan Brandon intinya mengatakan bahwa CIA menutup-nutupi soal laporan pesawat dari planet lain Yang jelas bukan dari bumi Selanjutnya FBI ikut berbicara disini Salah satu dokumen yang menghebohkan media adalah sebuah memo yang bertanggal 22 Maret 1950 Ini berarti memo ini dibuat sekitar 3 tahun dari tanggal terjadinya insiden Roswell Memo tersebut berasal dari seorang agen FBI bernama Guy Hotel Dan ditujukan langsung kepada direktur FBI yang pada waktu itu dijabat oleh J. Edgar Hoover Perlu anda tahu J. Edgar Hoover adalah pemimpin pertama di FBI dan sekaligus pendirinya Isi dokumennya adalah seperti ini Seorang penyelidik Angkatan Udara menyatakan Kalau tiga objek yang disebut piring terbang telah disita dari New Mexico Objek tersebut dideskripsikan berbentuk bulat dengan bagian tengah yang menonjol dengan diameter sekitar 50 kaki atau 15 meter Setiap objek ini berisi 3 tubuh berbentuk manusia dengan tinggi hanya 3 kaki atau 90 cm Berpakaian metalik dengan tekstur yang bagus Setiap tubuh dibalut dengan cara yang sama seperti pakaian yang dipakai oleh penerbang atau pilot uji coba Isi dokumennya seperti itu Memo itu juga menyebutkan bahwa sang informan yang memberi informasi itu mengklaim kalau piring terbang tersebut bisa ditemukan karena pemerintah memiliki sebuah radar berkekuatan tinggi yang dipasang di daerah tersebut sehingga mengganggu mekanisme kontrol piring terbang tersebut Dan evaluasi lebih lanjut akan dilakukan berkenaan dengan penemuan ini Namun dokumen evaluasi itu belum dirilis oleh FBI Sekarang FBI kita cukupkan dan kita beralih ke media Memo yang tadi diterbitkan oleh FBI itu sebenarnya sudah dirilis sejak bulan Desember 2010 Namun baru bulan April diberitakan oleh media Jadi Desember 2010 itu dirilis setelah 50 tahun sebuah dokumen rahasia bisa diterbitkan Lalu bulan April 2011 tentu saja diberitakan oleh media Media yang pertama kali memberitakan memo ini adalah Salt Lake Tribune pada tanggal 8 April Merilis berita dengan judul New FBI Vault Discuss Utah UFOs Other Secrets Jadi pada intinya Salt Lake Tribune memberi judul bahwa Berangkas FBI itu berisi tentang informasi UFO yang ada di Utah Lalu pada tanggal 11 April dailymail.co.uk Memberitakan mengenai memo ini dengan judul berita The Memo That Proof Alliance Landed at Roswell Pake tanda petik Release online by the FBI Nah disini anda perlu jeli dalam melihat Judulnya sudah sangat jauh berbeda Namun dailymail masih menggunakan tanda petik Pada kalimat Proust Alliance Landed at Roswell Tanda petik Mengindikasikan kalau dailymail tidak serta merta Menganggap kalimat itu sebagai sebuah fakta real yang bisa diterima mentah-mentah Perlu diselidiki lagi Namun media lain diantara dua media yang tadi Sepertinya tidak menangkap maksudnya Mereka terbawa emosi dan menganggap Release ini sebagai disclosure Serta bukti kalau alien benar-benar telah mendara di Amerika Ada beberapa hal yang bisa membantah hal ini Apakah alien benar-benar jatuh di Roswell atau tidak Satu Jika kita membaca memo di FBI Kita tidak akan bisa menemukan satu pun rujukan mengenai alien di dalamnya Yang kedua Memo itu sama sekali tidak menyinggung soal pendaratan Dan yang ketiga Lokasi penemuan piring terbang yang disinggung di dalam memo tersebut adalah New Mexico Bukan Mexico Bukan Mexico Ini adalah contoh yang sangat baik Bagaimana teori konspirasi alien Roswell sangat mengakar kuat di dalam masyarakat Sehingga setiap informasi yang menyinggung piring terbang dan New Mexico Akan selalu dikaitkan dengan konfirmasi keberadaan alien Nah Sekarang Kita beralih ke analisa seskill Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Mereka yang percaya keberadaan UFO Menuduh itu sebagai sebuah pesawat alien yang jatuh Dan bahwa tempat penyimpanan pesawat atau hanggar di area 51 menyimpan rahasia berupa bukti mayat-mayat makhluk ruang angkasa tapi menurut CIA kerahasiaan pemerintah di sekitar area 51 bukan karena soal-soal yang terkait dengan Mars, Pluto, atau yang lainnya tapi lebih ke soal menyembunyikan sebuah pesawat mata-mata baru dari Soviet perlu dicermati pesawat pengintai U-2 dirancang untuk memata-matai Uni Soviet pada ketinggian yang sangat tinggi dan pengembangan pesawat itu merupakan sebuah proyek yang sangat rahasia pada bulan April 1955 CIA memilih sebuah bekas danau kering di Guru Nevada sebagai sebuah wilayah uji coba yang pada peta tertunjuk sebagai area 51 uji terbang bagi pesawat U-2 dilakukan pada ketinggian yang jauh lebih tinggi dibanding pesawat komersil atau jenis pesawat militer lainnya pada tahun 50-an pesawat komersil terbang antara 10.000 hingga 20.000 kaki sementara pesawat terbang seperti B47 mencapai ketinggian kurang dari 40.000 kaki pesawat terbang U-2 terbang di atas 60.000 kaki tadi bandingannya 20.000 kaki itu untuk pesawat yang biasa lebih tinggi lagi kurang dari 40.000 sekarang pesawat U-2 itu di atas 60.000 kaki dan sejak itu muncul laporan soal keberadaan UFO di Guru Nevada sebuah peningkatan luar biasa laporan mengenai keberadaan unidentified flying object atau biasa kita kenal sebagai UFO demikianlah dikatakan laporan tersebut jadi yang selama ini dikira orang-orang area 51 dan Guru Nevada itu adalah rahasia UFO itu sebenarnya adalah pesawat mata-mata U-2 yang sudah mulai dikembangkan sejak tahun 50-an laporan soal UFO sering datang dari para pilot pesawat komersil di jam-jam sore dengan saya perak pesawat YouTube memantulkan sinar matahari pesawat-pesawat pengintai yang tampak menjadi benda berapi di langit kata CIA pada saat itu tak seorang pun percaya pesawat berawak bisa terbang di atas ketinggian 60.000 kaki jadi tak seorang pun mengira melihat sebuah objek begitu tinggi di langit kata CIA dalam dokumennya kita lanjutkan para pilot pesawat komersil dan mereka yang melihat itu dari daratan menulis surat-surat kepada unit angkatan udara di Dayton, Ohio dan meminta penyelidikan atas penampakan tersebut dan untuk menghindari tereksposnya program super rahasia U-2 ini para pejabat angkatan udara menjelaskan bahwa penampakan itu hanyalah akibat fenomena alam meskipun mereka sebetulnya juga tahu bahwa benda yang terbang tinggi itu adalah U-2 U-2 dan berbagai pesawat pengintai lainnya bertanggung jawab atau menyumbang lebih dari setengah laporan soal UFO selama akhir tahun 1950an dan hampir sebagian besar pada tahun 1960an kata laporan CIA dokumen setebal 400 halaman itu dikeluarkan atas permintaan yang diajukan sejak tahun 2005 oleh Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington permohonan seperti itu bisa dikabulkan di Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kebebasan informasi jadi kesimpulannya adalah pesawat yang dilihat oleh para saksi mata UFO di area 51 di Roswell maupun di Amerika itu adalah sebuah pesawat pengintai mata-mata yang dirahasiakan super ekstra oleh agen-agen intelijen Amerika Serikat dan apa yang jatuh di Roswell itu sebenarnya hanyalah sebuah pesawat mata-mata yang memang kecelakaan dan jatuh ketika ada saksi mata yang melihat mengenai penampakan pesawat yang berada di ketinggian 60 ribu kaki atau di Roswell ketika jatuh itu adalah sebuah pesawat mata-mata dan pemerintah lebih suka membuat frame atau plot cerita mengenai alien daripada informasi intelijennya itu terekspos oleh media dan tersebar karena peristiwa Roswell terjadi ketika Amerika dan Rusia atau dulu disebut sebagai Uni Soviet itu sedang mengalami perang dingin di antara perang dingin itu mereka saling memata-matai mengenai uji nuklir maupun mengenai uji pesawat luar angkasa jadi pesawat yang jatuh di Roswell menurut seskil adalah sebuah pesawat mata-mata yang dirahasiakan sehingga dikatakan sebagai balon udara dan kemudian dicurigai oleh orang-orang sebagai cara untuk menutupi cerita soal UFO dan alienya bagaimana? mantap kan? selanjutnya seskil akan membuat studi tentang area 51 apa sebenarnya yang ada di dalamnya dan apa yang dirahasiakan selama ini jadi jangan sampai terlewatkan dan terakhir pesan sponsor like, share, dan subscribe karena itu semua katanya seskil itu adalah gratis saya Teo, salam misteri akhirnya ngopi dulu aaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati